Menganggapi tingginya tingkat kepuasan publik pada Kinerja Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habib Rohman menyatakan hal tersebut menunjukkan Presiden Jokowi telah maksimal menjalankan tugasnya. Selain itu, figur Jokowi akan masih berpengaruh di Pilkada. Menurutnya peningkatan hasil survei pada Kinerja Jokowi adalah hal yang bagus di tengah masa transisi. Itu artinya warisan pencapaian Jokowi akan dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Selain itu, Habib mengakui figur Jokowi masih sangat berpengaruh dalam Pilkada nanti. Salah satunya, sikap dan arahan politik Jokowi diakini akan diikuti para pendukungnya. Kita melihat Pak Jokowi maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Presiden dalam konteks transisi inilah ya. Berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya legasi, hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya. Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga. Apa namanya, masukan mereka, sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu menurut saya sih masih sangat berpengaruh.